yang jadi wali-wali Allah itu ada satu kalimat begini maafil abak fi abena maafil abak fi abena rahasia kewalian seorang wali itu gak akan pindah kepada yang lain jadi murid jangan kurang ajar jangan ada murid yang ngomong kewaliannya Pak Yai pindah ke saya ini murid kurang ajar ini murid yang gagal jadi murid gak ada wali memindahkan kewaliannya kepada muridnya gak ada murid dikasih makom sendiri iya dimintakan sama gurunya pangkat iya tapi kalau pangkat kewalian seorang wali gak akan pindah kemana-mana pindahnya ke anaknya gak mungkin pindah sama orang lain pasti akan pindah ke anaknya kalau anaknya sepuluh dibagi itu sepuluh masing-masing dapat rahasia kewalian sendiri tulisan sendiri sampai nanti kalau anak-anaknya itu meninggal semua tinggal satu maka rahasia kewalian dari saudara-saudaranya akan ngumpul pada yang satu ini akan ngumpul pada yang satu satu ini begitu kata orang-orang soh soleh lam yatah wali gak akan pindah kemana-mana maka diceritakan dulu ketika Syekhubakar bin Salim Syekhubakar bin Salim ini kakeknya Habib Umar bin Hafidh semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan kenaimatan ketaatan keridu dan kita dapat barokah ilmunya dan barokah kewaliannya amin Allahumma amin itu Syekhubakar bin Salim ketika meninggal dunia rahimahullah anak-anaknya itu semua wali anak-anaknya semua wali nah terus diantara anak ini pada nanya yang gantikan tugas ayah siapa karena ada yang bertugas gantikan ayahnya terima tamu ya ngurusin bagian doa bagian nolak balak wali itu kan tugasnya nolak balak dan terima balak oh enak betul tugasnya ya nolak balak dan terima terima balak wali-wali Allah Ta'ala maka nanya anak-anak ini gak ada yang kemudian kok berkelahi gak ada gak ada yang saling iri dengi gak ada semua ini rapat anak-anak wali ini datangi ibunya ibunya juga wali yah wali perempuan tanya sama ibunya bu diantara anak-anak ibu ini siapa yang gantikan ayah maka ibunya jawab kalian semua berangkat ke atas gunung ya ibadah disana sampai nanti Allah tunjukkan karomah dohirah berangkat ke atas gunung semua anak-anak ini ibadah ibadah untuk pengen tahu siapa yang menjadi pengganti ayahnya karena ayahnya gak ngasih wasiat ya yang gantikan ini enggak makanya hasilnya hasil rapat musyawaroh masih ada ibunya ibunya wali yah ya nanya sama ibunya bagusnya bagaimana hasilnya dari semua anak ibadah ini tiba-tiba ada lentera dari langit turun di persis di kepalanya Habib Husin bin Syekwubakar bin bin Salim yang lain oleh langsung ngomong Kak kamu yang jadi penerus Bapak kami siap tunduk pada perintahmu kami siap untuk mengikuti apa petunjukmu seiyah sekata dengan kakaknya nah begitu jadi pengganti Bapaknya kadang-kadang ini yang namanya murid ini gak jelas suka mengatakan Bapakmu dulu gak begitu Bapakmu dulu gak begitu Bapakmu dulu gak begitu ini ada orang ngomong kepada Habib Husin bin Syekwubakar bin Salim kalau ayahmu dulu begini ayahmu dulu begini maka Habib Husin bin Syekwubakar bin Salim mengatakan kalau kamu cari ayah saya kuburannya disana kalau cari saya disini saya artinya beliau sudah sama dengan ayah ayahnya ini eraku ini zamanku jadi kalau mau ya sama saya saya modelnya seperti ini udah makomnya Bapaknya nah murid itu harus bisa menempatkan diri kalau emang cinta sama gurunya siapa yang teruskan gurunya ya ditaati meskipun caranya mungkin gak sama dengan gurunya kenapa zamannya berbeda berbeda kondisi zamannya yang dihadapi juga tidak sah tidak sama tapi yang namanya leluhur gak pernah meninggalkan anak keturunannya ini mukoddimah saya untuk semua pecintanya Gus Yassin dan kakak-kakaknya gak mungkin beliau-beliau itu ditinggalkan Bahmaimun Zuber gak mungkin pasti tahtari ayati walidih ya pasti di bawah pengawasan dan bimbingan orang tuanya karena alwali layamut wali itu gak mati tapi pindah dari alam dunia ke alam bar barzah nah di alam barzah wali itu bebas jalan-jalan oh bebas jalan-jalan nanya lagi dalilnya mana zaman sekarang ini zaman minta dalil semua ya tapi kalau nonton biskup gak nanya sama sutradaranya dalilnya mana ya jadi lebih percaya sama sutradaranya hollywood daripada kiai dan para haba haba imnaudzubillah min dalik tapi yang gak apa-apa kasih dalilnya dalilnya adalah isra mi'raj itu sendiri ketika nabi SAW itu isra mi'raj ya ini yang dalil yang paling mudah sebetulnya banyak dalilnya sampai di masjidil aqsa rasulullah SAW ketemu dengan ruhnya semua nabi dan rasul dan jasadnya nabi dan rasul yang belum meninggal kalau nabi isa kan belum meninggal berarti ya ketemu dengan jasad dan ruh ruhnya bukan hanya dengan ruhnya tapi yang lain ketemu ruhnya pertanyaannya ruhnya dimana kok bisa kumpul di masjidil aqsa ruhnya ada di alam barzah bahkan nabi Muhammad SAW sebelum ke masjidil aqsa itu sholat di makamnya apa ziarah ke makamnya nabi Muhammad SAW dan rasulullah lihat nabi Musa lagi ibadah di alam kuburnya ya ibadah di alam kuburnya setelah itu di masjidil aqsa ketemu ada nabi Musa disitu ini nunjukkan kalau para ambiaw al-mursa'l ruhnya bebas bergerak kemana-mana kenapa amalnya besar jadi modalnya untuk pergi juga be bebas nah terus bagaimana dengan wali al-ulama' ulama' umatika ambia bani israel al-ulama' warothadul ambia ulama' umatku seperti nabi-nabi bani israel dan ulama' itu pewaris para nabi jadi kalau nabi punya mu'jizah ulama' punya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih